Terima kasih telah menonton! Bebe! Ya ampun Bebe! Bebis! Bebis! Bang Jenna! Bang! Lu apain Haji Komar? Iya U! Gue jujur, sebenernya gue mau melihat si Sarah. Tapi yang kena malah Haji Komar. Saya Cindy. Saya mahasiswa film. Kalau boleh, saya mau belajar pantun dari Bapak. Boleh, boleh. Dengan senang hati. Tapi itu betul-betul salut sama kamu. Ternyata untuk urusan agama, kamu jauh lebih hebat dari Bapak. Dihung gitu loh. Tapi di Ustaz, menjadi sadap gitu loh. Jaya! Alhamdulillah 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 Sayang kah? Alhamdulillah Walah ilaha Alhamdulillah Walah Asih... Kenapa gue jadi begini ya? Ini kayak lapangan lagi Buset Ini bawa ikan asin atau bawa ketek sih Sara Babi Sara Babi Ya Allah, Babi udah sadar, Be Udah sadar, udah sadar Lu kira Babi gila, Pak Nah, itu tandanya Babi tuh kagak beres Kagak beres, lu ngomong apaan sih? Emang sebenernya ada apaan sih, Rah? Babi, Babi tuh kena peletnya Bang Zainal, tau gak? Wah, pelet? Iya Pelet apaan? Babi inget kagak, Babi pernah cium bunga mawar Yang Babi kira tuh bunga mawarnya buat Sara dari Bang Cium Bunga mawar? Si Burik emang bener-bener siadangkalan itu anaknya Masih berani aja dia kena ketin lu Eh, bilangin sama si Burik ya Udah kagak jaman bawa bunga beginian Yang ada dia mesti bawain Babi bunga deposito Tunggu udah bener Biasar, Babi tuh matre tau, Kak Wah Tadi men, apa yang ngelain pelet itu tuh gue gak sarah, Be Tapi karena Babi yang cium, Babi dia yang kena pelet Mati Ki, Be Babi mesti bikin perhitungan sama tuh orang Berani-beraninya dia main pelet sama gue ya Bingin-bingin lagi ya Tanya-tanya dulu bos, kopi bos Ya kan? Ya udah bener Tunggu Oh… Jid–Ai gua kakak kaget lagi deh, Be Suwer, Be Ampun, ampun kagak ada ampun-ampunan kurang ngajak lu dasar lu ya suwek lu ya beribu-ribu ampun be ayo kayak gini karena ayo hilang be ayo bener-bener cinta sama si Sarah be ayo gak mau kehilangan si Sarah be ayo gak bakalan main pelet lagi be kalau ayo bohong ayo ayo mau dikutup jadi ganteng be eh lu masih sempet becanda lagi lo eh lu tau gak mulut lu kudunya gua sumpel tau gak pake tiang kronongan biar kojor lo mbak Haji leloh dan dong gember aja lu dasar lu samanya lu tau gak ayo ambilin senang be ambilin nasib nasib jadi babu si babi ampun be eh eh lu dengerin ya pokoknya mulai sekarang gue putusin hubungan lu sama Sarah eh jangan be ayo udah ngebet banget be sama Sarah be ngebet ngebet eh lu kalo ngebet lu kawin sama kucing sana lu rumah ayam eh denger ya kalo sampe gue denger lagi lu ada usaha buat ngedeketin anak gue muken lu gua pes sama cetakan batako gua injek injek biar gepeng biar kojor gue kagak sudi punya mantu yang suka musik apalagi main pelet peletan segala kagak sudi kagak sudi tau lah lu ngerti be kagak sudi dam baju yang ini bagus gak? bagus bagus ah liya pake apa aja juga bagus pake baju dari kulit pisang juga bagus kagak sudi kagak sudi kagak sudi jadi kagak artis cantik emang udah artis lupa sadam kamu itu muji apa ngeledek sih? ini juga bagus nih kayak baju pramuka coklat yaudah deh ambil aja kalo sadam bilang bagus yuk mbak sih ngambil yang ini yang ini yang ini sama yang ini sebulan berapa kali belanja Alia? tiga kali tiga kali minum obat aja kalo sadam suka shopping gak? yaa suka sih setahun sekali kalo mau lebaran eh dua kali deh Julfitri sama Idul Adha semuanya 9,5 juta apa ya? 9.500.000? wah lo geblek lo ngasih harga ngasih harga se-enak mulut lo aja eh emang lo pikir Alia ini berak duit apa? tinggal jumput doang enak aja lo lo pikir kita berdua begol gak tau barang kayak begini kurangin harganya? gak bisa mas ini harganya udah pas lagi pula ini model limited edition dari Christian Dyer gua gak ngerti di kampung gue tuh Udah Buyung tuh taylor paling terkenal disane jahit buruket paling 50 ribu Sapari 100 ribu paling mahal tuh udah pengetop bener disane udah deh mbak ini tuh bener emang harganya segitu aku juga sering belanja kok disini dan bayarnya segitu udah kamu bayarnya deh dam Alia 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 udah sering ketipu mau banget sih ditipu sama orang kayak begini aja enak aja 9.500.000 mbak 75.000 aja deh gak bisa mas pokoknya gak bisa nah aneh sih gua kalian naikin dua kali dipu aja 150 ribu gak bisa mas enggak 150 ribu gak bisa pak udah 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 nih mbak saya bayar pake ini lu gila lo Alia ini artis sampe Bayar pake KTP kayak begini saking kagak ada duitnya aduh sagang ini itu bukan KTP itu kartu kredit namanya waspanget hati gue gak bisa ngelabrak si monyet tuh hehehe berapa kali gua keplak palanya tadi dongkol banget gua tau dia melet elu yaudah deh Ben gak usah marah-marah mulu ternyata tingginya naik baru tau rasa pokoknya mulai sekarang mbak Bay kagak sudi punya calon mantu yang belangsak terus musrik lagi kayak dia tuh mulai detik ini si Jenna gua blacklist jadi calon laki lo nah apa lo mesem-mesem gak apa-apa Be hehehe biar si Janaldo gua putusin bukan berarti si Burik bisa masuk ya kagak si Burik tetep aja Burik nah lo gua cariin kalo makin layak eh biar kagak ada celah sedikit pun buat si Burik nah lo wah ada cewe cantik tuh boleh juga nih gue kodain ah Gidi, kamu cantik amatan Boleh kakak kita berkenalan Gidi, kamu cantik amatan Mau kakak kita jalan-jalan Kalau berjalan, minggu digoyang Tapi kau sayang, anak ingusan Ngapain lagi tuh, aki-aki bulu kemari Kayak kagal ketebak aja kelakuannya Be, ngapain be kemari, be? Terserah gue, kaki-kaki gue Nah lo ngapain dateng kesini? Toing sih adik urusan amin sindi Orang toing udah fix Diangkat jadi gayet Dalam rangka penelitian bebetawiannya neng sindi Muka lo demak Eh, gue dateng kesini Mau ngajarin pantun sama si sindi Ah, pantun, pantun Wasaitun Muka babi kayak patung Be, kalau mau beli nangkelan deh Emang kudu nyari yang manis Babi kan biasanya nyamperin jande, be? Kenapa jadi nyatronin gadis? Eh, toing Kalau adik nangkelan deh yang manis Nangkelan deh mudi, dibuang aja Kalau adik gadis yang manis Yang udah jande, buat lo aja Eh, ada bang toing sama pak Bang Matsani Oh bang Silahkan duduk Semua kita bang Tapi nyatanya babi malah cari calon lain buat ayah Sara, Sara Sekarang sih Saya udah gak peduli sama masalah-masalah kayak begitu Babi kamu mau jodohin kamu siapapun Saya udah gak ambil pusing Karena tuh nanti akhirnya Kamu bakal kawin sama saya kok Emangnya Bang Jumi tuh udah yakin Bakal mau memperisi Sarah Kalau orang yakin 100% Saya bisa yakin 1000% Kalau ada orang yakin 1000% Saya bisa yakin 10.000% Nah, Bang Jumi bercanda deh Aduh Bang Bang, bambil lagi Bang Eh lu ceku Aji ya Bang ya Eh Hati-hati Sarah Udah enak kan Pak Aji? Jangan coba ngambil hati gue deh lu ya Gue kagak bakalan terpengaruh Eh, dengerin ya Satu hal nih ya Jangan mentang-mentang lu kemarin nolongin gue Terus gue sekarang mesti bayi sama lu Kagak bakalan Cuali ntar Kalau lu udah jadi pengusaha Main cerita dah Asal Pak Aji tau ya Saya ini melebihi dari pengusaha Pak Aji Hal mudah bagi saya untuk beli seluruh kampung ini Apalagi cuma pabrik Batako Pak Aji Saya bisa beli kok Kurik Ngayal aja bisa lu Puset Apaan? Mau beli kampung? Cerona dalam lu aja kalinya Lu juga boleh ngutang sama pokokom Kalau kagak tukeran no Sama kue serabi Sepuluh Kurik Sialan lu Jadi Neng Sidi Pantung itu intinya kudu adek Sampirannya sama isi Kayak yang tadi dipelajarin dari Bang Masani Nah yang kedua Akhirannya bunyinya kudu sama Bisa juga sih Selang-seling A B A B Gitu Neng Sidi Lumayan susah juga ya Bang Kagak susah Neng Sidi Kalau Neng Sidi Giat belajar sama Bang Masani Dua-tiga hari juga Neng Sidi udah bisa nguasain Emang kagak tau umur kelakuannya Mau ditambah minumnya? Boleh Boleh Neng Neng Dia sih kagak usah kasih air teh Kasih air wudu Biar insap Bentar ya Eh toing Mau lo apa sih? Hah? Motor Tar gue beliin Asal lu jauh-jauh sama gue Ama Neng Sidi Be Eh jangan kate motor Kapal jet sekalian Toing kagak bakal nyerah Babe kagak tau diri ya Gebetan anak sendiri Mau disikap Status Sidi Masing pelat putih Siapa aja boleh Ngedapetin dia Masa lalu anak gue Kagak ada urusan Ini masalah isi hati Nantu tau Neng Sidi pelat putih Mestinya Babe juga tau Babe udah pelat kuning Kayak kagak mau dicabut aja tuh Nyawanya sama malaikat Ade jande disikap Ade perawan Hajar Ayo Madi rodok Lu nyumpain gue Bama Sani mau tambah juga Kagak usah Mendingan kita terusin lagi Belajar pantunnya Eh ambil alatnya Ini pantun lama nih ya Disono kentang Disini kentang Kentang sepikul Dibagi dua Disono nantang Disini nantang Dia pukul Awang jaga Hehehe Kutusnya apa kata Eh Papi kagetin aja Sadam Mbak Alia Papi lihat Kamu semakin kesemaran saja Sama Alia Bisa aja Tapi kayaknya Sadam Ngimpi deh Buat dapetin Alia Apalagi bisa jadi suaminya Kagak mungkin Siapa bilang Gak tau Kamu ini naif sekali ya Sadam Justru papi dalam kemari ini Membawa berita gembira Buat kamu Papi ingin Sebelum kamu berangkat ke Belanda Kalian bertunangan dulu Pak Tunangan Wah Mabok nih Maksud papi Tuker cincin Iya Kenapa Pak dirasa Kalian berdua Sudah cocok Sudah saling kenal Satu sama lain Bahkan Mami Alia Dan papi Sudah sepakat Akan menggelar Resepsi pernikahan kalian Setelah kamu pulang Dari Belanda Kagak mungkin Om Gak mungkin Kenapa Siapa bilang Juga mungkin Eh Sadam Kamu Usia kamu Dan Alia Sudah cukup Kalian berdua Sudah mapan Apalagi Ya Selain itu juga Rapi sudah kangen Menimbang cucu Udah mau nimbang cucu Aje Permasalahannya Gak segampang Untuk pi Sebenernya Kayaknya udah saat Nikoko udah jujur Nih Biar rapi Nih semua urusan Kenapa Senang Aduh Pi Kamu Kamu mau bilang Persiapannya Pasti akan merepotkan Begitu kan Sudahlah Tenang saja Tenang Kamu tinggal Terima beres Mami Alia Dan orang-orangnya Papi Sudah mempersiapkan Semuanya Bukan Entuh Sebenarnya Permasalahan bukan Entuh Tapi ada sesuatu Yang Sudahlah Sudahlah Kamu tinggal Terima beres kok Apalagi Ya Sudah Papi mau Istirahat Mau tidur Kamu Selamat Memimpikan Gadisku dan Kamu Loh Aku gak tau Cerita sebenernya Loh Coba kalau lo tau Gak ngapan Jantung lo Muka lo itu Kan udah jelek Jadi gak usah Dibikin jelek lagi Kenapa sih Hari ini lo gak dapet Mangsa Lebih um Daripada sekedar Kagak dapet mangsa Sekarang jatah gue Mau disikat Amin tuh Aki-aki buluk Pasti lo punya masalah Sama bokap lo Yaudah Akur kenapa sih Eh codot lo Ceramah aja Lo kagak tau Permasalahannya Lo tau kagak Cem-ceman gue Mau deh habok Amin tuh Aki-aki buluk Udah tua Udah bawa tanah Udah bawa comberan Masih gak jika gak mau ngalah Ameh anaknya Masa iya nih Cindy mau ditikung Ing toing Berarti lo sebagai anak Yang harus ngalah Sama bokap lo Lo ini kan masih muda Lo masih kuat Lo masih bisa dapetin Perempuan Selain si Cindy Kalau bokap lo Maaf ya Sisa hidupnya Mungkin sebentar lagi Dia harus nikmatin Yang cantik-cantik Kenapa sih lo Gak mau kalah Sama bokap lo Eh ngomong no Ameh ondel-ondel Sekarang gimana Kalau Sarah yang dituker Jadi umpannya babek gue Mau lo Ya beda Permasalahannya dong Lo jangan samain Jangankan bokap lo Si Jiung Kalau mau ngerebut Sarah Pasti gue ajar Abis-abisan Tuhan Ape lo katanya dong Si Jiung Nama siapa Biasa Kalau lo lagi sumpek Sama bokap lo Muka lo kan Dijelek-jelekin Kalau gue lagi Nggak dapet gambar Bagus di kamera gue Gue suka lupa Amin nama gue sendiri Kalau gitu Gue cabut dulu Kok bingung Selama ditinggal Ameh emaknya Otaknya makin sedeng Masa iya namanya sendiri Aja dilupai Ini tiket kamu Ini paspor kamu Lalu jumpa nanti Sudah bisa dipastikan Kamu akan berangkat Ke Belanda Kok cepat bener Vi Bukan minggu-minggu depan Ya Ternyata pertemuannya Dimajukan Makin cepat Makin bagus kan Dan pertunangan kamu Dengan Alia Bisa dilaksanakan Satu hari sebelum keberangkatan Gak ada waktu lagi nih Saatnya gue harus ngomong Sekarang Apa adanya dah Vi Ini Apa Sebenernya Ada yang sadam Pengen ngomongin Ameh papi nih Apa lagi sih Bismillahirrahmanirrahim Gini Vi Papi jangan kaget dengernya Sebenernya tuh Sadam Bu Halo Oh iya saya sendiri Hah Oh iya 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 Oke Saya kesana sekarang Iya Bos Haji Komar lewat Bos Eh Lo padahal kurut tinggalin Yang namanya maksiat Ya Ingat Balasannya Apin rake Betul tidak Betul Bos Nah Lo mau dibakar hidup-hidup Wah Enggak mau Bos Nah Ya Kita ini Bagai kafilah Hidup di dunia ini Cuma sementara Tapi Di alam panah Hidup kita bakal kekal Betul tidak Betul Bos Yang kedua Lu kudu tinggalin Yang namanya sirik Karena sirik Dibenci sama agame Betul tidak Betul Bos Iya Nih Aie dulu pernah hilaf Tapi sekarang Aie udah tobat Hah Aie dulu beneran Hilaf Sekarang Aie udah Tobat Betul tidak Betul Bos Eh Fred Lu jangan belagak Kayak ustaz gile Lu ye Lu mau narik Simpati gue Pan Hahaha Ba Bih Kamu Pan Astagfirullahaladzim Aie udah beneran Tau batu Nasuha Be Nasuha Nasuha Tau batu Tau batu Sambal Pedas dong Terserah Babi Babi mau percaya Aie apa kagak Terserah Babi mau maafin Aie apa kagak Terserah Yang pasti Allah aja Maafin umatnya Assalamualaikum Silahkan Bos Lanjut lagi Bos Mabok kalau ini anak Cepet banget sadarnya Lupa deh Yang ketiga ya Lu kudu jauhin Sama yang namenya Narkoba Oke Si Bos emang top deh Udah bisa ngelabuin Aji Komar Gue jainal Pokoknya gue bakal pake Segala cari Biar gue dapetin balik Si Sarah Keliatannya Rencana pertama kita Udah berhasil Tinggal kita Polis-polis dikit Supaya Artinya Aji Komar Itu lembut sama gue Gimana Menurut lo tadi Oke gak gue jadi Ustadz Pantat Ustadz siapa bos Jangan-jangan Dipantat bos Ada cacing kerminnya Gue ngomong Ustadz Bukan pantat Kuping lu maksiat Bos mau dagang obat Lu lama-lama Gue mbat Ampun bos Sudah yuk Kita jalan lagi lah Assalamualaikum What does this mean? Eric Peace to you Oke Sadam Use Eric Eric use Sadam Finally we can meet And do business together Alhamdulillah Baik-baik aja Well I must go now I have another meeting to have You can talk together And Sadam Will explain to you Everything you want to know Oke Eric Oke Oke Sadam Tapi pergi dulu Kalau ada dia Loh ini gimana rusak nih? Ajar saja dia Oh Be nice Oke Mampus di gue ngomong apaan nih What is the future prospects of our business together? Yes Yes what? Ya berarti no What no? No ma ya salah juga Yes no No yes Yes no Oh my god Aduh Kayaknya salah nih Tunggu ya Kali aja bener Mr. Table Mr. Table Ah 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 Apa ya? Ah Ball 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 Ah sorry I do not understand Ah Mungkin gue gak ngerti Monyom Excuse me sir Would you like to drink? Ah yes please I would like a lemon iced tea With sugar With sugar Ah very cold thank you Okay sir Thank you Yes Eh lo kok ngerti sih bahasa dia? Ya Tuan Kan kita harus menguasai bahasa asing Agar kita bisa lebih berkembang Maju Dengan negara-negara adidaya Tuan Ah So tau lo Dari tadi gue ngomong bahasa Inggris Dia gak ngerti juga Seharusnya ketika dia Indonesia Dia harus ngomong Indonesia juga Enggak Dia mesen apa tadi? Es lemon tea With sugar Sama Gue juga es lemon tea Tapi pake gula jawa Biar manis Wah Ntar manis banget Tuan Ya udah deh Gapapa Tuan Chicken 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 Hidup emang kejem Kalo begini rasanya gue hidup segen Matika gak mau Kepengen gue nabrakin diri Sampai mampus sekalian Tuan Biar Neng Cindy ngerasanya kehilangan gue Ya Emang Gak kena pake diri lagi Hahaha Eh suwe lo Merasain Mampus lo Gah Gah Dengan jod Berak Ya bakal diperes lagi deh gue Mending gue cari selamat Gue kabur deh Tuan Nelas Gilarin lo Udah lo rasain Makanya Jangan suka ngerjain orang Kena lo balesannya Ah 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 Kasahin lo Hahaha Apas gue apas Jadi gue yang kena kerjain sama dia Ah Makasih ya Makasih mbak Makasih mbak Alia Alia udah tau Rencana Bapaknya sadam mememani Alia Supaya kita buru-buru tunangan Hmm Hmm Ya udahlah Emang kenapa dam Hmm Kamu keberatan? Hah Agak Gak sama sekali keberatan Malah keentengan Ayo sih seneng-seneng aja Justru Sebaliknya nih Ayo mikirin Alia Kalo seandainya Kalo seandainya ayah ini bukan sadam Ape Alia masih demen Maksud kamu apaan sih? Maksud kamu Please deh dam Sekarang itu bukan waktunya kita untuk bercanda Ya Ya Maksudnya gini Kalo seandainya ayah itu miskin Kagak punya mobil mewah Rumah mewah Jabatan kayak sekarang Ape Alia masih mau gitu Sadam Sadam gitu aja Kirain kenapa Eh Sadam kamu denger ya Ya Aku itu kalo udah cinta dan sayang sama seseorang Aku gak peduli Dia itu orang kaya Orang miskin Aku akan memberikan hati aku sepenuhnya untuk dia Sekalipun sebenernya ayah orang miskin Dam Kamu ini gimana sih? Papa kamu itu kan konglong merat Orang kaya Pasti Hartanya itu gak bakalan abis tujuh turunan Udah deh kita ngomongin yang lain aja ya Garing ngomongin ginian Ya Yuk makan lagi Oke Kok ibu kudu balik Aku gak betah tinggal disini Walaupun gue jadi anak orang kaya Jangan gue tiap hari tinggal ngeboong aja Ntar ngeboongin si itu Ngeboongin si ini Gue pura-pura bisa itu Bisa ini Penghabisan dosa-dosa gue makin banyak tinggal disini Dam Kita akhiri pertualangan kita Capek gue Tapi gimana abis si Arya ya Hubungan gue kan lagi anget-anget nih KTA yang baru keluar abis dia Masa mesti gue tinggalin sih Ini bentar lagi gue mau ditunangin abis si Arya Pusing gue kalo mikirin lo terus Pusing gue kalo mikirin lo terus Pusing gue kalo mikirin lo terus Bang Sar Sebenernya kita nih Kaga perlu jauh-jauh Ngeliat gorilla Ampe ke kebun binatang Noh gorilanya noh Lagi jagain depan rumen lo Sar Bang Gimana nih Sarah takut sama babe Yah Misalnya lo berdua Siapa suruh pake acara ngeliat monyet Ngeliat cita Nah hasilnya begini nih Pulangnya kemaleman Gue sih kaga tanggung jawab ya Gue lepas tangan Shhh Udah Tadi kan kita udah seneng-seneng Sekarang kita harus terima konsekuensinya Biar saya yang tanggung jawab Ya Tapi bang Shhh Yuk Tidak 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 Eh Gurek Kurang ajar banget lo ya Bahwa anak orang sampe malem-malem begini Jam berapa nih? Punya jam ga lo? Saya yang salah pak Saya minta maaf 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 Anteng banget bacot lo ngomong maaf lo ke gue Sarah juga Babi baru tau Sarah sekarang tingkah lakunya kayak begini ya Malem baru pulang Sama dua laki-laki kayak begini ya lagi Maaf Be Masuk Sarah Sebenernya Sarah ga salah pak Alah lo udah gausah ngomong lo Jangan banyak bacot lo burik Mulai detik ini Lo jangan pernah lagi ngedeketin anak gue si Sarah ya Dan mulai detik ini Lo jangan nginjak rumah ini lagi Ngerti lo? Ung Ung Pagi-pagi main mula Lo kagak pernah takut amin itu gorilla Ung Gue pengen tanya amin lo Lo bener-bener cinti amin si Sarah? Stupid question Nah iyalah Kalo lo emang bener-bener cinti amin si Sarah Gue punya ide Cakep Gimana kalo si Sarah lo ajakin aja Kawin lari Soalnya Ong Kalo lo ajak kawin resmi Percuma deh kartu mati skagmat Kaga bakal dikasih amin itu gorilla Kawin lari Gak Kesian mah gue Ntar disamperin aja komar lagi Yuh Yah Ski Ong 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 Yuh Assalamualaikum be He 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 Salam He he lo Lo abis pulang ngibu dari mana lagi lo? Masya Allah be Babe ngeledeknya nusuk bener Begini be Ayah punya niatan mau naik haji be Makanya ayah kesini Mohon doa restu babe Biar ayah bisa jadi haji yang mabur be Mabur Oh maaf be Maka lo baru pertame Insya Allah be Ayah bakal naik haji 5 kali Biar lebih afdol Jadi haji yang mabur Eh nah Biar kate lo naik haji 100 kali pulang pergi ya Dosa musrik lo itu kagak bakal diampunin Astagfirullahaladzim be Masalah dosa be Biar Allah aja yang tau be Kita sebagai manusia be Cuman bisa berusaha Biar Allah yang menentukan Gak kaya ustazah nusil lo Terus be Ayah be Mau nyedekahin harta ayah Buat anak-anak yatim Miskin dong lo Terus be Ayah mau ngebangun masjid Sebanyak-banyaknya be Tiap kelurahan ade Tiap RW ade Tiap RT ade Malah tiap rumah juga ade Insya Allah be Oh be Ayah mau pamit dulu be Ayah mau belajar sama nasik di Cipinang Assalamualaikum be Waalaikumsalam Si kupret Mau belajar sama nasik di Cipinang Lu denger Lagian tuh sorban Kayak perban Gua rasa palanya retek kali ya Tapi udah banyak kemajuannya juga sih Bia Tuan besar gak Tuan kecil sama aja Berantakan terus setiap hari Kapan rapihnya nih Sadam kemana? Aduh Setia gak tau Tuan Setia udah muter kaya gangsing Setia udah cari dari kolong meja Atas genteng Gak ada Tuan Sadam Kemana tuh anak ya? Ah Mungkin Tuan Sadam kabur lagi Tuan Eh Kamu jangan Gomong macam-macam ya Mau sesumpulin dengan ini menurut kamu Heh mau? Aduh Tuan Jangan Atu Nanti mulu saya lebar Tapi kalo pake duit disumpulnya saya mau Tuan Sudah 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 Pagi sana Bikin pusing saja Ya iya Tuan Aku loh orang kaya Tidur di tempat kayak begini pules Adam bangundam Adam Eh Ing please ing Gua lagi tidur ing Ang ing ang ing Kalau lu pikir gua jaing Ayo bangundam Ayo bangundam Gila lo Ngapain lo kesini Gila ya Ngapain lo kemari Nah nih rumah-rumah gue Loh Yang numpang kelamaan Heh Denger ya Gue mau tukeran nih hari juga Gue udah capek Pegel jadi orang kaya Heh Heh Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan